Saya rasa teman-teman semua pasti sudah familiar dengan aplikasi CapCut Ya ini adalah salah satu aplikasi editing video yang memang lagi ramai sekarang Nah mungkin banyak dari kalian yang belum tau Kalau CapCut ini dia tuh gak hanya tersedia untuk HP dan juga PC aja Tapi dia tuh juga ada versi online alias versi websitenya Jadi nanti kalau misalkan kita pengen ngedit video Kita tuh gak perlu nginstall aplikasi segala Ya jadi kita cukup buka aja halaman websitenya Dan kita sudah bisa langsung ngedit video disini Dan untuk fitur juga lengkap banget Misalnya seperti kayak potens video gratis, template tulisan, bikin subtitle otomatis, musik Semua itu lengkap ada di CapCut online ini Dan yang terpenting ini juga gratis Nah buat kalian yang pengen ngedit video tiktok, reels, atau youtube short Nah ini cocok banget karena fiturnya itu bakalan ngebantu banget buat ngedit video yang seperti ini Nah jadi di video kali ini saya akan tunjukin gimana sih caranya ngedit video yang seperti ini pakai CapCut online Kali ini kita akan membahas tentang kucing Siapa sih yang gak tau dengan kucing? Hewan lucu dengan mata yang tajam, bulu lumput, dan tingkah pola yang lucu Kucing benar-benar mampu mencuri hati setiap orang Dalam berbagai bentuk dan ukuran, setiap kucing memiliki keperbelian yang unik Ada yang pemberani dan suka berpetualang Dan ada yang pemalu dan suka bersembunyi Semua kucing memiliki caranya sendiri untuk membuat kita tersenyum Namun jangan salah sangka, kucing juga ahli dalam seni bersantai Ketika mereka berbaring dan bermalas-malasan Secara tidak langsung kucing mengajarkan kita tentang pentingnya bersantai Di tengah sibuknya pekerjaan kita sehari-hari Hubungan kucing dengan manusia adalah bukti indah Betapa hewan-hewan kecil ini bisa membuat perbedaan dalam hidup kita Jadi sayanginlah kucing, maka kucing juga akan menyayangi kita So jangan lupa like jika kalian suka dengan video kali ini Pertama, untuk menggunakan CapCut Online Teman-teman cukup kunjungi aja halaman websitenya di capcut.com Atau linknya nanti akan saya tulisin di deskripsi video ini Kalau sudah masuk, disini kita tinggal klik aja edit video online Untuk memulai editing video kita pakai CapCut Online ini Oke, tip pertama disini kita disuruh login dulu pakai akun yang tersedia disini Kalian bisa pilih salah satu, misalnya kita login pakai TikTok Kalau sudah login, nah sekarang disini kita sudah bisa menggunakan CapCut versi online ini Oke, untuk cara pakaiannya juga gampang banget Yang pertama disini kita bisa upload dulu file video ataupun gambar yang pengen kita edit Caranya klik aja unggah Terus tinggal kalian cari aja video ataupun gambar yang pengen kalian edit atau masukkan di CapCut Online ini Kalau sudah selesai di upload selanjutnya video ini, ini bisa kita langsung tarik aja ke bagian sini Untuk memulai proses editing videonya Nah, jadi nanti untuk layoutnya dia akan menyesuaikan dengan layout asli dari video yang kita masukin Tapi kalau misalkan kalian pengen ubah layoutnya, ini caranya kalian bisa klik aja di bagian sini Nah, disini ada beberapa pilihan rasio yang bisa kita gunakan Untuk video TikTok ataupun Instagram Reels misalnya, nah kita disini akan pakai 9 banding 16 Oke, langkah berikutnya, kalau misalkan kalian pengen memotong videonya Nah, ini juga caranya gampang banget Misalnya kita pengen buang bagian tengah nih Berarti ini kita bisa potong dulu atau bagi Nah, nanti kan videonya akan ke bagi 2 Terus misalnya kita bagi juga di bagian sini Habis itu misalkan bagian yang tidak kita perlukan Ini tinggal kita delete aja Cara lain untuk memotong video ini kalian juga bisa geser aja videonya kayak gini Untuk membuang bagian kiri dan bagian kanannya misalnya Langkah berikutnya, disini kita akan coba tambahkan video ya Untuk memperlengkap isi konten dari video kita ini Untuk videonya disini saya akan download dari stok video yang sudah disediakan oleh CapCutOnline ini Nah, disini kita bisa cari videonya sesuai dengan tema dari video kita ini Misalkan disini saya cari video tentang kucing Nah, maka nanti dia bakalan muncul nih banyak banget video tentang kucing seperti ini Nah, disini kita juga bisa lakukan filter ya Jadi misalkan disini kita pilih Video portrait Nah, supaya nanti video yang tampil dia ukurannya portrait semua kayak gini ya Biar sesuai juga dengan video yang kita edit Nah, untuk menggunakan video yang ada disini Teman-teman cukup tarik aja videonya ke timeline kita seperti ini Nah, ini kita juga bisa potong seperti ini Nah, jadi disini tinggal kalian cari aja videonya sesuai dengan tema video yang sedang kalian edit Nah, sebagai contoh, jadi disini setiap bagian dari video saya Ini sudah saya tambahkan footage video yang saya download dari stok video dari CapCutOnline ini Nah, berikutnya biar video kita makin bagus Disini kita bisa tambahkan musik Caranya masuk aja ke bagian audio Dan disini ini ada banyak banget musik-musik yang bisa kalian gunakan pada video kalian Nah, disini kita juga bisa cari berdasarkan tema Misalnya kita pilih yang happy Terus ya tinggal kalian pilih aja musiknya Oke, misalnya kita akan pakai musik yang ini Jadi musiknya bisa langsung kita tarik ke timeline video kita Buat yang atur polomonya Kalian bisa masuk aja ke bagian dasar Di bagian sini dan disini kita bisa turunin aja polomonya Misalkan minus 22 Kita coba review dulu Siapa sih yang gak tau? Oke, kayaknya terlalu pulang Jadi bisa kita naikin misalnya jadi minus 17 Dengan ting hewan lucu dengan mata yang tajam Atau kita naikin sedikit jadi minus 15 misalnya Ambulu-lumbut dan tingkah pola yang lucu Kucing benar-benar mampu Oke, kayaknya minus 15 udah cukup ya Habis itu disini Kita juga bisa tambahkan tulisan Nah, disini banyak juga nih template tulisan yang bisa kalian masukin Nah, misalkan kalian pengen Memperbagus tampilan dari video kalian Nah, untuk menggunakan tulisan ini caranya juga gampang Kalian bisa langsung tarik aja tulisan ini ke bagian timeline video kalian kayak gini Nah, misalnya untuk tulisannya saya pengen taruh di bagian akhir aja Oh, jangan lupa like jika kalian suka dengan video Nah, kayak gitu misalnya Dan ini masih banyak lagi template tulisan yang bisa kalian gunakan Selanjutnya, kalau misalkan kalian pengen Tambahkan subtitle ya pada video kalian Ini caranya juga gampang banget Masuk aja ke bagian keterangan Dan disini kita pilih subtitle otomatis ya Biar kita nggak perlu ngetik secara manual Untuk bahasa disini kalian sesuaikan aja dengan video kalian Contohnya pilih bahasa Indonesia Terus kita klik buat Nah, kalau sudah maka disini teman-teman bisa lihat Jadi subtitle-nya udah jadi otomatis kayak gini ya Sesuai dengan apa yang kita ucapin Kali ini kita akan membahas tentang kucing Siapa sih yang nggak tahu dengan kucing? Nah, untuk subtitle-nya ini juga bisa kita atur Misalnya kalian pengen ganti warna, font, dan sebagainya Caranya ini kalian bisa klik dulu salah satu Nah, habis itu kalian pilih yang preset Kalau misalkan kalian pengen gunakan preset Bawaan dari capcut-nya Nah, contohnya kayak gini Tapi kalau misalkan kalian pengen ngatur secara manual Bisa masuk aja ke bagian dasar Nah, di bagian sini kita bisa pilih dulu font yang pengen kita gunakan Nah, ini ada banyak banget tinggal kalian pilih aja Terus disini kita juga bisa atur style-nya Misalnya kita coba kasih ini ya Garis tepi warna hitam misalnya Terus untuk warna dalamnya misalnya kita ganti jadi warna puning deh Nah, selain itu disini kalian bisa juga tambahkan background untuk tulisan kalian Terus disini kalian juga bisa tambahkan bayangan Tapi kayaknya untuk ini saya matikan aja deh Nah, biar kayak gini aja udah pas gitu Nah, ada yang paling menarik dari capcut online ini Disini dia juga punya fitur peratinjau Nah, jadi kalau misalkan kita aktifin Nah, ini nanti bakalan muncul kayak template kayak gini Nah, jadi dengan fitur ini kita bisa menyelesaikan tulisan maupun gambar-gambar lain yang kita masukin di video kita Supaya nanti tidak kepotong kalau misalkan videonya kita upload ke TikTok, Reels, ataupun social media yang lain gitu Nah, disini kan teman-teman bisa lihat Jadi tulisannya ini kan dia kepotong ya Kepotong di bagian sini Nah, cara ngatasinnya ini gampang banget Nah, ini tinggal kita Nah, yang pertama kita akan atur dulu ukurannya Mungkin ukurannya kita kecilin sedikit Nah, misalnya jadi 90% aja Habis itu Bagian sini tinggal kita naikin aja ke atas kayak gini Nah, biar dia tidak kepotong sama bagian yang ada disini Nah, ini kalau misalkan kita review Nah, semua tulisannya itu udah pas ya Jadi nggak ada yang bagian kepotong Nah, kalau sudah bagian ini kita bisa matikan lagi Selanjutnya disini kalian juga bisa tambahkan stiker Ya, kalau misalkan kalian pengen tambahkan stiker Nah, contohnya disini saya akan coba tambahkan stiker kucing ya Di bagian sini Selanjutnya disini kalian juga bisa tambahkan effect Nah, ini ada banyak banget nih efek-efek video yang bisa kalian gunakan Dan cara gunakan effect-nya juga gampang Kalian tinggal tarik aja ke timeline Nah, contohnya seperti ini Tapi kayaknya disini kita nggak usah pakai effect deh ya Tapi kalau misalkan kalian pengen Ya tinggal kalian gunakan aja Efeknya disini juga banyak banget Terus disini ada juga transisi Atau efek perpindahan video Nah, ini kalian bisa gunakan juga Dan cara pakainya Tinggal kalian tarik aja ke timeline video kalian Dan yang terakhir Disini ada juga filter Kita coba gunakan yang ini Nah, filternya Tinggal kalian tarik ke timeline seperti ini Nah, seperti itu Nah, disini kalian bisa lihat Warna video kita udah berubah Oke, kurang lebih seperti itu Untuk filter yang ada di CapCutOn ini Dan yang terakhir Kalau kalian merasa Videonya udah pas nih Nah, tinggal kalian simpan aja Atau kita export Caranya Ini kalian tinggal klik aja tombol export Yang di pojokan sini Disini kita bisa kasih nama Terus disini kita juga bisa atur resolusinya Nah, misalnya kita pilih yang 1080 Nah, ini masih ada pengaturan tambahan lagi Misalnya kayak kualitas video Terus FS-nya juga bisa kita atur Dan formatnya juga bisa kita atur Nah, contohnya kayak gini Kalau sudah tinggal kita klik export Dan kalau sudah selesai Jadi, untuk hasil dari video kita ini Tinggal kita download aja Oke, gimana tanggapan kalian Mengenai CapCut versi online kali ini? Nah, kalau menurut saya sih Ini bakalan berguna banget ya Terutama buat ngedit video ringan Contohnya seperti kayak video TikTok tadi Ditambah lagi video-video-nya juga Bakalan ngebantu banget Untuk mempermudah editing video kita So, jika kalian tertarik Untuk cobain CapCut online kali ini Jangan lupa untuk linknya Nanti saya akan tulisin di deskripsi video kali ini So, sekian untuk video kali ini Dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax